Welcome to my youtube channel kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membuat rangkaian atau volt yang berfungsi sebagai pengukur tegangan lampu led tegangan diodasener maupun tegangan baterai rangkaian ini sangat bermanfaat dan sangat mudah dibuat nah ikuti video ini baik baik selamat menikmati 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 Yang berikutnya kita akan mengetes baterai A2 1,5V ya Kita tempelkan kutub plus dan min nya Nah itu ya menunjukkan 1,5V Berarti baterai ini masih ada tegangannya Dan masih bisa digunakan Nah setelah rangkaian yang kita rakit jadi Jangan lupa kita Masukkan ke casing atau box ya Biar rapi Kita masukkan Kita buru dulu trafonya Panel-panel dan stasinya Agar kelihatannya bagus Dan ini nanti sangat mudah digunakan Jika memerlukan alat tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah setelah dimasukkan ke Box atau casing Penampakannya seperti ini Nah kita Tes lagi Buat Mengetes Lampu LED jadi pada saat belum digunakan maka terdapatkan 28,5V ya lampunya nyala disitu tertera 2,9V jadi led tersebut memakai tegangan 29V sebelumnya adalah baterai kita tempelkan plus min pada kutub baterai ini baterai A2 ya ya kita tempelkan nah itu terdapat tegangan 1,5V jadi baterai tersebut masih bisa dipakai nah yang ketiga mengetes lampu led pada lampu TL nah lampunya nyala terdapat tegangan 2,7V yaitu satu lampu itu tegangannya 27V nah rangka ini juga bisa untuk menservice lampu ya, lampu seperti ini kalau ada yang mau service kalau nyala berarti masih bagus lampunya, lednya sama tegangannya semua sama 2,7V nah berikutnya mengetes lampu led lagi ya lagi warna merah ini kita tempelkan pada peruknya terdapat tegangan 1,9V nah ini yang terakhir adalah mengetes diudah sener ya meskipun ada ada tulisan tegangannya jika tegangannya hilang kita bisa ngetes seperti ini kita tempelkan pada kedua kaki sener tersebut disitu terdapat tegangan 6,4V nah kita tes lagi diudah sener berikutnya nah terdapat tegangan 22,9V berarti senernya masih normal kita tes lagi diudah sener 8,4V nah kalau senernya rusak tidak akan terdapat tegangannya nah ini senernya kita tes lagi 15V ini sama dengan bodinya ya bodinya 15V kalau kita tes terdapat juga tegangan 15V nah ini contoh sener yang rusak kalau kita tes rusak akan terdapat tegangan 0V meskipun sudah dibalik ya seperti itu nah sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like sub dan komen untuk kemajuan channel ini selamat menikmati selamat menikmati